Oke, disini kita bersama Ju Hi guys, welcome back to my video This is Dere Gaming and you're watching me on Youtube Oke, di video kali ini coba untuk main game lanjut lagi ya Sesuai judul video, disini gue mau ajakin kalian untuk Hyper Revolve Salah satu bibit ranger GG gue Yaitu ada 3 Spirit Leonard Nanti itu dia namanya jadi Mysterious Forest Leonard ya Oke, dan alasan gue pengen evolve dia tuh Karena gue udah punya rangers yang sama Ada 2 guys, jadi untuk evolve dia tuh Kita kayak butuh 2 Super Leonard aja nih Yang bintang 8 Jadi bisa menghemat Super Leonard ya Oke, dan gue juga pengen liat sih nanti performa skill-like gimana Langsung aja kita level up Karena disini baru level 120 Oke, sekarang udah plus 4 max Level 140 guys Dan untuk HP dasar dia itu ya, di 2 juta Padahal lumayan di evolve Dan disini kita ultra evolve dulu Dan untuk dia itu Kira-kira biayanya 1 juta di Mars ya Oke, langsung aja kita evolve guys Materialnya juga udah cukup Nice banget Evolvenya udah sukses Dan disini Langsung aja kita akan level up dia lagi dulu Karena setelah di evolve itu dia balik ke level 1 ya Oke, kita cari dulu untuk rangers yang gak terlalu kepake Kita masukin ke dia aja Oke, disini gue ada banyak banget guys Advanced Rangers Boss ya Mungkin kita pake aja deh Karena salah satunya itu udah ada yang Leonard Point yang 10 Oke, disini udah level max 140 Langsung aja level up Seharga 9300 Dan untuk dia itu HPnya jadi Itu ya, dasarnya nih 2 juta 200 guys Oke, lumayan tebal nih Dan sekarang langsung aja Kita akan hyper evolve dia Eh, tapi ini tombol switchnya belum nyala ya Coba kita next Oke, ternyata kita masih kurang si Clara nih Sama Medusalia Mungkin kita akan level up dulu Untuk Advanced Rangers ya Oke, kita level up si Clara nya Tadi kita butuhnya berapa deh Masukin semua aja deh Yang ada disini Oke, disini Leonard Pointnya ada 7 Si Clara Level up dulu seharga 15 ribu Dan disini tombol switchnya udah bisa dipake Nice banget Dan untuk biaya evolvenya 2 juta 250 ya Oke, langsung aja kita switch guys Karena termasuk Rangers GG itu sih strange Kalo menurut gue Nice banget udah berhasil kyper nih Oke, mungkin disini gue akan jelasin dulu deh Untuk skillnya kayak gimana Jadi yang pertama itu ada Get Inside Ini ada penambahan skill effect rate Sebesar 40% Sama skill resistance bertambah 60% Masing-masing 10 detik Which is bagus banget untuk DPP Nanti tim kita kayak bakal lebih kuat Dan bisa menghindar dari skill musuh Oke, dan untuk skill hyper nya tuh ada 3 zilla Yang mana itu attack x 3600 Ada damage Oke, lumayan besar nih Dan ada cancel HP regen untuk musuh Sama cancel enemy buff Jadi kalo misalnya musuh lagi ada HP per second Bisa langsung dihilangin Oke Dan ability data yang pertama ada Gas Mesh Ini untuk di advantage Dan kedua itu ada Mineral Embrago Jadi fungsinya itu Musuh gak bakal bisa gak dapetin mineral Kalo misalkan range kita itu Ada yang knockout Oke, kira-kira kayak gitu Dan gear nya tuh pertama Gue ada Dark White Hammer Ini fokus penambahan HP Secara persentase Oke, lalu ada Garden Shield Penambahan HP Sama skill resistance Ketiga itu gue ada Dark Wimpers Skill use rate Skill effect rate Sama HP nih Untuk ability nya Penambahan Dan untuk status detail kalian bisa disini Setelah tambahin gear Kalian pause aja kalo mau liat Oke Sekarang langsung aja Kita coba untuk ke gameplay Si misterius Forest Learnet ini Di main stack dulu Seperti biasa Mainnya di tempat yang jangan terlalu susah Karena gue akan keluarin dia sendiri Yaitu ada di All Historic Site Oke, kita level up dulu Untuk mineralnya Dan si mineral cost dia itu 1050 ya Oke, gak terlalu mahal Langsung aja kita keluarin Range nya Satu, dua, tiga Oke, itu dia Wow Jadi dia Pohonnya berubah jadi monster guys Oke, ini kayaknya untuk basic attack nya Jadi dia itu kayak ngelemparin apple Lucu banget sih penampilannya Raja sini Tuh Pohonnya berubah jadi monster guys Oh, mau liat Jalannya gitu dong Lancet-lancet Oke, untuk yang positif buff Kayak gitu Dia itu kayak masuk ke pohonnya Dan ditutup pintunya Oke, jadi setelah berubah jadi monster tuh Bebek yang diatasnya guys Yang warna putih itu Masuk ke pohonnya juga ya Oke Keren sih range sini Keliatannya Dan jarang-jarang sih guys Ada Ranger Leonard tuh yang GG Oke Lucu banget dong dia Basic attack nya Ngambil apple dari dalam pohon Mungkin itu persediaan makanan dia tuh Jalannya loncat-loncat Kocak dah Bebeknya juga ikut Loncat tinggi banget Tadi Oke, ada bantuan dari chicken cars lie Untuk gambar positif buffnya Kayak kunci gitu ya Rubel jadi monster Dan itu bebeknya masuk Mungkin itu bebek Itu kali ya hantu guys Bebek jadi-jadian Jadi kayak ngerasukin pohonnya gitu Oke, gue gak tau juga Oke, disini kita berhasil menang Dan untuk clear bones yang kita dapat tuh ada Oke, super invincibility Lumayan aja Dan sekarang langsung aja deh Kita coba untuk masuk Di mainstack paling akhir Di Line Rangers Itu Masih di Warp Dimension Karena masih belum ada guys Untuk mainstack terbaru Di Line Rangers ini Kita level up dulu dan Towernya gak tau Eh, lumayan kan ya Langsung aja kita spam rangersnya Oke, itu dia Jadi jalannya terbilang cepet kali ya Segitu guys Oke Tuh Jadi tuh pohonnya kayak pohon Udah tua gitu guys Oh my god Dia penok out Itu ada aura-aura Ungunya gitu Mungkin itu lemut Tapi emang ada apa Lemut warna yang ungu Oke Ocak banget deh Sumpah jalannya Loncat-loncat gitu pohon Tapi kalo misalnya kita ngeliat Pohon loncat-loncat Di Relive Tuh creepy banget sih guys Oke Sejauh ini range kita Masih pada bertahan Dan Bossnya ada yang ngebantuin kita Itu tadi Kan efek si Clarice Dan oh ya By the way Gue lagi pake si Mysterious Forlice Leonat ini Itu ya Ngegantiin Siapa tuh Dextractor Arrescon Di gue Karena skillet tuh Hampir-hampir sama Ada penambahan skill resistance Sama skillet Fat Red Oke Disini udah hancur Tau ya Next buat Kita berhasil menang Dan clear bonusnya itu Dapat Ternyata Hellfire aja Oke Sekarang langsung aja deh Kita coba gameplay Si Leonat ini Di gold raid Liat lah Apakah ada yang ongoing Hari ini Garden gue Oke disini ada ya Yaitu Patras sama Farah-Farah Kita langsung aja Juin raid Karena biasanya itu sih Gue jarang banget Bisa dapet gold raid Itu kayak Setiap on tuh Kayak udah ke defeat Semua lagi pada reviving Karena anggota gold gue itu Pada Sering banget on Jadi pake pada Cepet-cepetan kali ya Jadi gue sempet Nggak ke bagian gold raid Itu berapa hari gitu Kemarin Oke Sekarang HP dia 88% Aik more regis Kasih damage kalian Dan untuk Leonard ini juga Damage-nya sakit banget lagi ya 3600 guys Tapi itu gue nggak tau sih Untuk dari damage Yang areanya tuh Di depan doang aja Atau sampai ke belakang banget Mungkin nanti baru keliatan Saat kita main di PvP Oke Waktu udah habis Kita kalah Nggak apa-apa Dan ngasih damage-nya 17% aja nih Sama dapet reward 2900 ya Oke lumayan Dan kita lihat lagi Di tempat lain Mungkin Mungkin lihat di tempat lain dulu deh Oke Disini pada reviving Disini juga Oke Ternyata semuanya pada reviving guys Semoga nggak mau kita nge-attack si Ini aja nih Sidekick-nya dia Yaitu ada Siapa Patra ya Oke Di Farah Tom Tadi gue nggak yakin sih guys Di Guld rate kali ini Gue bisa ngedapetin Last hit Karena kedua Guardian ini tuh Paling GG Di guild rate Dan HP itu Paling tebal Berkurang 1% Masih Like more Regis kasih damage kalian dong Don't know ya guys Gue juga Sebelumnya kan sering Ngelawan si Patra Sama Farah-Farah Itu kan Gue kadang-kadang Juga ngasih damage Lumayan besar guys Kayak 30% ke atas Pernah dapet Tapi kenapa itu ya Kadang-kadang tuh Kita nggak ngedapetin Gear yang di-drop Sama Guardian Kayak yang bintang 6 itu Jadi gue masih agak-agak bingung sih Cara ngedapetin Gear khusus di Farah Tom Itu gimana Gue tuh kayak pernah Ngerate Pernah ngasih damage Sampai total 40% Terus juga pernah Dapet last hit guys Tapi kadang-kadang tuh Gue nggak ngedapetin Gear yang di-drop Sama si Patra Sama Farah-Farah Oke Oh my god Ini Regist kita Pada ke stun Lama banget Silenatnya kayak gitu dong Merem Sambil ngang-ngang Pas ke stunnya Kocak banget ya Knoakbacknya kayak gitu dong Kocak banget Jungkir balik dia Oke 82% Lalu ke stunnya Lalu ke stun lagi nih Mungkin skillet rate-nya tinggi banget kali ya Kalau di PvP juga emang gede kayak berguna sih Stunnya tuh kayak bakal kena semua Tim musuh Oke 80% 0 detik Dan kita Cuman ngasih damage Berapa ini HP tinggal 80% Dan kita ngasih damage 2% doang nih Dan reward yang kita dapat 900 aja Oke no problem Dan sekarang kita akan coba cek Di Activity Kita itu ngasih total damage Berapa Dan Ternyata kita itu ada di Peringkat 9 Susunan tim rate gue Kurang bener kali ya Oke yang pertama itu ada Ringer Barka Dia tuh level 60M guys Untuk total damage-nya 551 juta Lalu cuman ngerate 2 kali ya Oke kedua itu ada Wafi Total damage-nya 208 juta Ketiga Bens Empat Kiki Sahat Zal Deddy Irawan Havero Oke Dan untuk anggota god gue Yang on hari ini ada 24 ya Lumayan banyak Sekarang langsung aja Kita coba untuk gameplay Si Misterius Forest Leonard ini Di PvP By the way gue itu Masih ada di damage 3 Belum di post lagi Dan oke disini gue juga akan Sekali shout out Untuk kalian yang udah Ngetek Blue Frame Battle Yaitu ada Mhafiz Ahmad Nur Maman Kans Wafi Liene Karyu Didik Noviansha Minder Slow Rangga Apromaiti Oke Iqbal Bahri Mhafiz Niki Dwi Irfan Noob 63443 Apromaiti Muhammad Apromaiti Lalu ada CM4 0N 1M4 Nomanya susah banget dong Oke ada Mhafiz Mangju Mhafiz Mhafiz Rakendi Bonanza Oke kira-kira itu guys Untuk list player Yang udah nge-tag Blue Frame Battle Tapi gue akan Review Battle Subscriber Seperti biasa Dari Sabtu kalau gak minggu Sekalian nge-post PV mingguan Oke disini ada level 30 Ada Dark Dua ya Dia ada ini juga Ada Sakura Gak apa deh guys Kita coba challenge Kayaknya kemungkinan gue masih bisa Meng-handle Ranjes kayak gitu Langsung kita Swamp Ranjesnya Jadi untuk attacknya Dia juga terbilang Very first deh guys Si Leonard ini Oke dan untuk attack Ranjenya dia Oh my god itu Eh dikiranya Dia ada Clarice Guys musuh Si Leonard yang Ngebantuin musuh Ternyata dia emang Kayak gitu Kayak agak Madep ke belakang Oke Sejauh ini Ranjes kita Masih pada bertahan Diat bantuan Jadi Sejuro Ayo berubah jadi monster dong Pohonnya Wah ternyata kayaknya Sampai belakang itu Knockbacknya Oke disini Ranjes kita Masih pada bertahan Belum pake Special item apapun Di Blizzard dan di Thunderstorm But no problem Gue ngelakakan bales Oke kasih rocket Sally Ranjes kita Masih super crowded ini Mungkin efek itu juga sih Positif buffnya dia Penambahan skill resistant 60% Karena sebelumnya Gue belum ada sih Kayaknya Penambahan skill resistant Sampai 60% Itu paling banyak 40% Di Destructor Rescone Oke disini Tawar ada hancur Dressel menang 0 item Daputrofia Plus 47 Sama jenisnya 540 Oke langsung aja Kita cari lagi Kita cari lagi lawannya Jangan terlalu sesuatu Gampang Disini ada Ranges type of flyers Jangan deh Level 11 legend Sakura Warsnya ada 3 Ranges call version itu 8 legend Ketinggian Dia juga Banyak yang master Ini juga Oh my god pada tinggi-tinggi nih levelnya Oke level 95 UM ya Tapi untuk rangesnya Kayak gini sih Kemungkinan gue bisa menghandle Coba attack aja Langsung Kita panggil Si HP Untuk gardennya Kita spam semua ranges langsung Tanpa level up mineral Oke Strong banget dong Leonardnya Sendirian di depan gitu Oke Pas dulu sih Gue Itu guys Ngarep banget Ranges yang ada penambahan skill resistant Plus 60 Lalu tuh di Ranges collaboration Vocaloid Waktu itu kan ada Hatsune Miku Dan dia tuh juga ada Skill penambahan skill resistant Sebesar 60% Tapi pas digacha Ranges vocaloid tuh Gue gak ngedapetin dia Sayangnya Gue tuh ngedapetinnya Ranges medgorine luka Pas di collaboration vocaloid Walau gue pengen banget Sumpah parah Ngedapetin Hatsune Miku Oke Sejauh ini Ranges kita Masih pada bertahan Ranges musuh juga Itu sih ya Oke tryhard untuk nge-defense Ranges-rangesnya pada kuat Oke Kasih rocket shell ya deh Oke dia pake super guard Ranges kita dikit-dikit Banyak yang Penang Oh sih guys Di belakang Tapi bisa maju nih Oke Ayo majuin Rangers Oke disini kita Di Thunderstormin Masuk keluarin Ranges aja deh Tapi gue coba challenge Bang item Ranges ini tuh kuat-kuat Karena ada itu sih ya Unit 13 brown Sama Cavalry Moon Ini si Cavalry Moon tuh masih The best banget sih Untuk Rangers line Di PvP Strange Untuk ngejagain Tim kita Di depan Sama Matrasukoni Dia itu Rangers line Yang paling GG Strange Kalau menurut gue Oke Kita kasih rocket shell aja deh Pilih cepat Ini Ranges kita udah crowded Parah sih Tapi Cavalry Moonnya kayak Miss-miss terus Kayaknya dipake ini Itu juga deh Leonarchius Oke disini Ranges kita banyak banget Dan muncul hari up Doang sampai Dan disini Hancur juga Torea Kita bersih Menang-menang item Dan dapet trophy Plus 48 Sama Jamesnya 600 Oke touchscreen Oke next bot Kita bersih Masuk ke diamond 2 nih Dan mungkin langsung aja deh Kita main lagi Sekali lagi mungkin Ini last gameplay guys Oke level 62 Jalan ada Keroro Ranges juga GG banget Disini ada level 33 Tapi ada 3 Ranges Ultraman ya Oke level 91 Kayaknya udah lumayan Susah-susah nih Rangesnya Level 32 32 sih ya Dia ada Ranges ini Yang Dark Tamama juga Tapi gapapa deh Kita coba challenge Langsung kita spam Rangesnya Si Keroro juga itu ya Resist sama Thunderstorm guys Tapi gak tau kenapa Kadang-kadang Kena aja sih Si Keroro Sama Thunderstorm Jadi resistnya tuh Dia kayak kadang-kadang Doang Oke Dari bantuan ini Dari Ranges Early Back to School Dari Kushnada Hime Kita di Kasih Blizzard Tapi gapapa Gak kan kita pake Super Guard Kayaknya gue bisa challenge Mal item deh ini Oke Kita kasih rocket Oke Ditanseromin No problem Untungnya Ranges dia Jalannya gak telah cepet ya Jadi kita Rangesnya Gak telah terpojok nih Oke Ranges Alice Keren banget deh Dia Soalnya tuh Size-nya Kayak Lebih besar dari Size Ranges yang lain Oke Dia fire-in Gak apa-apa Gue akan tetap Challenge my item Waalaikuman Majuin Ranges Kita pasti bisa Si Keroro Nya miss-miss Mulu Oke Jadi tuh Dia selain Ranges Strange Yang kuat banget Tapi dia Kalau gak salah Positive buffnya Juga berguna deh Tapi gue lupa Itu skillnya apa Pokoknya intinya Si Ranger Keroro itu Ranger support Yang tebal Oke Disini kita Berserah maju Kasih roket Alikuman Ranges Kita majuin Attack taornya langsung Dan Vendor yang curi juga Ini taornya Berhasil menang No item Dan kita dapet Trofeennya Plus 46 Sama japsnya 600 Oke lumayan Touchscreen Dan oke Mungkin videonya Sampai di sebelah aja Tadi ngelajakin kalian Untuk hyper valve dia nih Mysterious Forest Leonard Tadi namanya Three Spirit Leonard Dan ternyata Untuk skill date sih Kepake banget ya Parah Apalagi yang ini nih Skill resistant Dan untuk damage nya Juga lumayan besar Tapi kalau misalkan Menurut kalian gimana guys Apakah si Mysterious Forest Leonard Ini mendingan gue pake Terus-terusan di main team Atau gak Apakah dia udah termasuk Ranges yang GG Untuk dipake di pvp saat ini Dan kalau misalkan iya Mendingan gue gantiin Si Destructor Arisconnya Atau Ranges yang mana guys Bisa komen di bawah Kasih saran kalian Dan oke Mungkin videonya sampai di sebelah aja Oke Komen apa aja di bawah Dan pastinya jangan lupa subscribe Bagi yang belum guys Oke bye Sub indo by broth3rmax